Hi guys, hari ini kita temen cerita lagi ya Dimana cerita kali ini tuh banyak hal-hal baru Mulai dari kebudayaan Dan setan-setan yang namanya juga baru gue denger Kayak ini jenis terbaru atau benar Wah ini seru banget, kengs Kalian harus dengerin ya Apalagi kalian misalkan temen-temen yang tinggal pada di Bali Iya, relat banget nama cerita hari ini Jadi disini ada kiriman cerita dari temen kita namanya Dewa Yang tinggalnya di wilayah Bali Timur Tapi nama daerahnya itu katanya ada di pelosok Dan dari Dewa sendiri Meminta untuk jangan disebutin katanya nama daerahnya Untuk menghormati orang-orang atau warga sana juga Pokoknya selain cukup terpelosok Daerahnya itu dulu juga bisa dibilang cukup tertinggal Sampai-sampai warga di sana Itu lumayan kesulitan Kalau misalkan mau cari sesuatu gitu ya Perkara jauh nih dari wilayah-wilayah daerah-daerah Bali lainnya Dan karena itu budaya di sana tuh masih kental banget Ya awalnya lagi-lagi di sana belum terjamah tuh Apa turis-turis asing macam bule-bule belum pada kesana Sampai-sampai katanya di daerahnya itu Terkenal dengan sebutan daerah meji Gak maksudnya santet sama perdukunannya tuh Masih banyak Tapi di tahun-tahun sekarang baru nih Daerahnya udah mulai bebenah Mulai dari membuka akses Untuk tempat-tempat wisata Biar lebih terdengar dan lebih terjamah lah pastinya Cuma ya tetep aja Maksudnya disini belum semaju Dan seramai wilayah Bali lainnya Yang emang udah terkenal di antara turis-turis Nah kejadian ini tuh terjadi di bulan Maret 2013 Yang maksudnya tahun segitu Tadi tuh daerahnya belum bebenah Yang bisa dibilang tuh masih sepi dari orang luar gengs Nah waktu itu ceritanya Mau diadakan peringatan hari nyepi Yang jatuh pada hari Selasa Tanggal 12 Maret sampai besok Rabunya akan berhati tuh Dan pasti tiap menyambut peringatan nyepi di Bali Sebelumnya akan dilakukan semacam apa ya Pawai Ogogo Yang biasa disebut sebagai hari pengupukan gitu Katanya maaf maaf kalo kita salah ya Soalnya setiap daerah di Bali katanya beda-beda Ada maksudnya yang mulanya tuh sore hari Ada juga tapi yang mulanya malam hari Yang jelas setelah palai tersebut Warga sana yang memang mayoritasnya agamanya Hindu Itu tidak akan beraktivitas Tidak akan keluar rumah seharian full Yang mana di Bali juga biasa semuanya ditutup tuh Suasanya jadi sepi, tenang, sunyi, senyap Nah di momen itu Dewa ini bertugas sebagai pecalang Di daerahnya geng Jadi buat kalian yang gak tau nih pecalang apaan sih? Ya lagian lu taunya apaan sih ya lah Apa-apa gak tau, apa-apa gak tau Pecalang itu adalah satuan kelompok keamanan adat di Bali Ya gampangnya biar mudeng nih apa ya Macem kayak polisi adat gitulah Di Bali tuh hampir semua daerahnya pasti memiliki pecalang Makanya Bali ini termasuk wilayah di Indonesia Yang gue rasa cukup terbilang aman Soalnya dijagain tuh sama para pecalang Emangnya disini? Lah narok sapul ini di luar tau-tau ilang Aw yang gondol siapa Kesel banget gue Nah tugas dewa pada saat itu Harus kelilingi patroli Pada saat hari hatnya punya itu gengs Ya buat ngontrol aja nih Supaya desanya aman Apakah ada orang yang keluar saat hari nyepi? Soalnya kan bisa dibilang gak boleh gitu ya Jangan Atau amit-amitnya ada orang jahat Yang memanfaatkan momen tersebut Buat apa? Maling warung, maling toko Begitu kan Mentang-mentang zepi gak ada orang Jadi harus ada yang jagain Nah waktu itu dewa ini bertugasnya Sama temennya namanya Wayan Jadi mereka berdua tuh di hari H Udah keliling desa dari jam 7 pagi Sampai jam 11 siang Terus habis itu digantiin sama pecalang lain Tapi nanti nih malamnya di jam 8 Sampai lanjut gitu ya tengah malam Itu digantiin tugasnya si dewa lagi Ya sif-sifan begitulah Dan waktu itu cara patrolinya ya jalan kaki Waktu pagi-pagi dari jam 7 sampai jam 11 siang tadi Semua aman terkendali Orang-orang pada patut tertip gak keluar rumah Sampai-sampai maksudnya yang non-hindu Itu juga toleransi beragama Menghormati gak keluar-keluar gitu Gak main nyelonong-nyelonong aja bikin ribut Segala musik dan aktivitas Itu juga gak kedengeran dari tiap-tiap rumah Bener-bener suasana hari itu tuh Sepis Sunyi Tenang Kayaknya daerah sini juga harus sekali-kali begitu kali ya Sehari aja Biar hidup kita tenang nih Lah lagi enak-enak di tekan bengong-bengong Tetangga sebelah motong keramik Katanya lagi renov kamar mandi Yaudah lah ya Lah kita lagi diem lagi nih EART tetangga depan Nyetel dangdutan kenceng Menurut gitu pake speaker Mentang-mentang katanya majikannya lagi keluar lah Kapan kita bisa hidupnya tenang Yaudah pokoknya tadi kan menurut Dewa Dari pagi sampe siang Semua aman terkendali nih Abis patroli mereka istirahat Di pos pecalang tuh Sekalian lapor Semuanya aman Dan Dewa pulang ke rumahnya Karena kan digantiin sama pecalang lain ya Buat nunggu biar gak capek Untuk masuk lagi ke shift malam nanti Nah waktu lagi jalan berduaan tuh Sama Wayan pulang Si Wayan ini sempet ngomong Kalau dirinya nih rasanya mau tuker shift aja deh Dia mau dapet yang jam 4 sampe jam 8 malam aja lah Nah si Dewa nanya dong Lah emang kenapa? Si Wayan dijawab Hmm abis kayaknya kolom malam agak serem ya Apalagi lagi nyepi begini Kamu kan tau di desa kita Banyak banget orang yang bisa ngeleak Jadi maksudku Jangan malam-malam lah patrolinya Maksimal jam 9 udah balik rumah kita Yaelah Lagian nanti kan pas malam Ada beberapa pecalang lain yang ikut Gak kita doang berduaan Nanti kan kita juga dibekalin HT Kalau ada apa-apa bisa minta tolong kali ya Yaudah akhirnya pembicaraan Wayan tadi Itu semacam jadi keinginannya doang Tanpa diwujudkan Soalnya ujung-ujungnya malam Ya si Wayan ikut patroli Pas udah sekitar jam setengah 8 malam nih Dewa nih yang dari rumah tadi kan Itu pergi ke rumahnya Wayan Karena sebelumnya memang Wayan ini minta dijemput Soalnya rumahnya tuh searah ke pos kumpul Tapi pas Dewa kesana Di depan rumahnya Wayan Kok belum ada nih si Wayan nih Nah Dewa kan ceritanya gak mau buat-buat suara ya Maksudnya gak mau Ngetek-ngetek Atau teriak-teriak manggal si Wayan Ini lagi nyepi Jadi dia tungguin aja tuh di depan pagar Cukup lama gengs Tapi si Wayan ini gak keluar-keluar Karena dirasa udah kelamaan ya Yaudah lah si Dewa duluan aja Pergi ke pos kumpul Eh pas sampe disana Lah si Wayan udah ada Udah duluan Kan asem banget ya Ditungguin dari tadi Dinyamukin si Dewa di luar Soalnya nih anak udah nongol di maria aja tuh si Wayan tuh Pas ditegor kan kayak Lah gimana sih katanya janjinya Nunggu di depan rumah Lalu gue tungguin lu disini Si Wayan cuma minta maaf doang Dia bilang iya emang gue buru-buru pergi Soalnya takut nungguin di depan rumah gitu kan Sendirian sepi Kondisinya juga gelap Gulita Semua rumah lampunya pada dimatiin Ya cuman kan Dewa tetep aja Empet gitu ya di dalam hati ya Capek-capek dia nungguin si Wayan tuh lama Kayak nungguin cewek lagi mandi sama dandan Lama beneran gak kelar-kelar Ya tapi kalo kata si Dewa Sebenernya wajar aja sih Kalo si Wayan ini takut Karena suasana desa malam itu Bersepi Sesepi-sepinya Udah lah sepi Sunyi Gelap Gak ada yang beraktifitas Ditambah lokasinya Tadi kan masih terpelosok nih Jauh dari perkotaan Bener-bener jadi semacam apa ya Kayak kota mati gitu gengs Ngeri-ngeri sedip lah pokoknya Nah di disclaimer aja Kita juga pengen cerita Kita pernah kok ngalamin Momen gitu kan hari nyepi di Bali Cuman memang waktu itu Nginapnya di hotel daerah seminyak Dan sama temen-temen juga Jadinya walaupun kita memang Gak boleh keluar dari wilayah hotel Tapi kan rasanya tetep masih rame ya Mungkin vibesnya nih beda nih memang nih Ya kebayang nih makanya mungkin Kalo kait ceritanya si Dewa Sepinya gimana tuh di wilayah pedesaan Pasti bener-bener terasa sunginya Yaudah lanjut ya Udah nih pas jam 8 tank Para pecalang ini Itu mulai keliling nih berpencar Dan ternyata kali itu Satu grup gak cuman dua orang Jadinya empat orang Ya Dewa sama Wayang sedikit lega dong Karena lebih banyak lebih bagus Gak serem Dimana ada dua pecalang lain Di grupnya mereka Itu yang satu namanya Gede Dan yang satu lagi namanya Agus Mereka jalan tuh berempat Bawa senter Ya kurang lebih ini bisa dibilang Macem orang ronda Tapi dengan suasana yang gelap gulita Semua warga lampu gak ada yang nyala Jadi ini ngerondanya next level begitu Ada adrenalinnya Patrol itu dimulai Dari arah utara desa Nah disana mah aman-aman aja nih Kemudian lanjut lagi Ke arah timur Ya sebenernya juga aman Cuma waktu itu ada beberapa warga Yang kayak iseng mau keluar Ya mungkin bosan atau kepo aja Sama suasana luar tuh bagaimana Lagi pada nyepi Tapi begitu melihat para pecalang ini Ya orang-orang itu langsung pada Masuk rumah lagi Gede jadi Nah waktu mereka lanjut lagi patroli Ke arah selatan Baru ini inti dari temen cerita kali ini Jadi dari tadi masih intermezo Kata Dewa nih Kalau ke arah selatan desa itu Warga sana sering nyebutnya tempek klot Tempek tuh berarti arah Dan klot atau kelot berarti itu selatan Jadi arah selatan Nah di arah selatan atau wilayah tempek klot itu Terdapat makam desa Dan beberapa rumah disana dipercaya Itu dimiliki sama orang-orang yang masih mengalami Mengalami Mendalami ilmu perdukunan Jadi rumah-rumah dukun tuh di daerah sana tuh Makanya grupnya Dewa ini tuh sempet takut Ragu kalau mau melanjutkan patroli ke daerah sana Soalnya ya Serem banget lah Udah lah itu karena kuburan ya Ditambah ada beberapa rumah dukun juga Yang masih suka melakukan black magic Jadi paket kombo itu horornya Tapi setelah mereka berempat berdiskusi nih Akhirnya mereka nekat Untuk memberanikan diri untuk patroli Ke daerah tempek klot itu Karena ya itu kan memang masih bagian dari tugas mereka juga ya Jadi Mau gak mau Cuma ya istilahnya di teman cerita ini kan Macem apa ya Pelem-pelem horor Yang mana ini ada sesuatu yang udah lu jalan gak situ Eh malah disamperin Baru juga melangkah ke arah sana Tiba-tiba terdengar nih Lolongan anjing bersautan Yang jadinya kayak rame gitu Dengan keadaan yang gelap kulita Yang tadinya sungi Tahu-tahu banyak lolongan anjing Kan udah bikin dek-dek ser ya Mereka jadi pelan-pelan nih Bawa senter gitu kan Sampai tau-tau beberapa meter Di depan mereka kelihatan kayak ada Terbang gitu Gens Ya semuanya pada kaget Karena semuanya ngeliat Namun api itu beberapa kayak cuman lewat doang Dan pergi menjauh dari mereka Ya namanya suasana lagi gelap banget ya Ada api lewat begitu Ya langsung beberapa saat kelihatan lah terangnya Mereka diem dong tuh saking ngefrizenya kan Mau lari tapi refleks udah ketahan Soalnya mereka nih Tahu nih gak boleh berisik nih Masa iya tidak teriak gitu kan bikin ribut Ya gak mungkin Ingat ini lagi nyepit Nah karena apinya udah pergi Dan gak kelihatan lagi Mereka mulai jalan tuh pelan-pelan Melanjutkan Rumah warga sudah terlewati nih Satu persatu Sampai mereka menuju ke sebuah perkebunan Nah dari perkebunan situ Ke ujungnya lagi Barulah itu wilayah kuburan desa Pas di sekitaran situ nih Tiba-tiba mereka kayak denger Ada suara orang apa ya Macem kayak munyak kelupuk gitu Ya kan diberitahu Itu suara apa Takutnya ada warga keluar Lagi makan nih Udah di senternih ke berbagai arah Tapi gak ada apa-apa Sampai suara itu tuh Pelan-pelan menghilang Yaudah lanjutin lagi nih mereka Udah agak jauhan Eh ada suara benda jatuh Di deket pohon kelapa Keras banget Gede langsung nanya nih Apa itu? Si Dewa jawab Sintawang Bisa nyutuh gitu Bener gak sih Ngomongnya begitu Lah kita kan cuma Bacain kalimatnya Dikirim sama Dewa aja ya Dan sebenernya disitu Dewa udah merinding tuh Semua udah pada waspada gitu kan Diam-diam Mengamati di sekitar mereka Akhirnya Wayan ngomong lagi nih Ayo udah jalan cepet Sampai ujung Biar abis itu kita bisa Cepet-cepet balik Baru sekitar Empas sampai lima Melangkah lah ya Eh suara yang kayak tadi tuh Kayak ada benda jatuh Muncul lagi Yang kedengerannya Deket banget Di daerah belakang mereka Ya otomatis pada refleks kan Nengok ke belakang Sambil megang senter Dan ternyata itu adalah Kepala guys Yang warga sana nyebutnya Kemangmang Nah baru denger kan Mereka panik nih Tapi lagi-lagi berusaha Buat gak teriak gitu Tapi bingung Karena kalau mau lari Itu balik ke arah sebelumnya Lah kemangmangnya disitu Ngalangin jalan Jadi refleks mereka Lari ke arah depan Yang mana depan itu Adalah wilayah kuburan Nah di kuburan itu Kayak ada semacam pura Atau pura ya nyebutnya ya Yang biasa masyarakat sana Tuh ngomongnya pura dalam Jadi memang pura dalam itu Pada umumnya diidentikan Dengan pura yang ada Dekat kuburan desa Atau kuburan ada Penjelasannya seperti itu ya Lagi-lagi kalau maaf Eh kalau maaf Kalau salah maaf Komen aja di bawah Nah mereka lari nih Tadi menuju ke pura dalam itu Tapi ternyata Pagarnya dikunci Jadinya mereka gak bisa masuk nih Cuman ada di depannya Nah dari depan pura itu Di seberangnya tuh Ada pohon beringin Besar banget Dari arah sana Terdengar lagi nih Ada suara sajub sayub Kayak orang yang Banting-banting kain gitu Kayak ada yang Mukul-mukul kain Lagi-lagi mereka Berempat denger Dan kali ini udah menduga Itu mah ini Kayaknya bukan orang nih Dari tadi mereka udah Bertemu dengan hal aneh kan Jadi mereka disitu Cuman diem aja Bingung harus kemana Dan gimana Gak berani nyamperin Kesitu sekarang nih Kayak iseng-iseng gitu Buat ngecek Walaupun judulnya mereka pecalang Tapi udah ngerti nih Sumbernya nih Kayaknya gak bener nih Ya untung aja Gak ngecek kali itu Karena ternyata Dari pohon beringin itu Ada kayak siluet orang Yang sama gede Pake acara disenterin Jadi walaupun gak nyamperin Tapi tetep disenterin lah Jadinya sama-sama salah Dimana ternyata Itu adalah nenek-nenek Yang mau Ngelekas istilahnya Atau berubah jadi Lea Disitu keliatan nih Kayaknya prosesnya udah Semacam 50% Perkara wajahnya udah Bukan wajah orang Matanya nih full putih Lidahnya menjulur panjang Dengan taring juga Tapi badannya ke bawah Itu masih badan nenek-nenek Sambil bawa kayak kain Kasah putih Dengan simbol rejahan Kayak simbol-simbol Ilmu hitam gitu Katanya gengs Nah part ini nih Yang ngerinya nih Jadi kan kejarin Lo main cepat ya Dari tadi denger suara-suara Terus ngeliat kayak ada Siluet gitu kan Nyenterin ternyata Nenek-nenek yang lagi berubah jadi Lea Mereka berbat kan kaget ya Lihatnya Dan si neneknya itu Juga kayak langsung kaget Merasa kepergok Dan malah lari Karena mereka Sambil ketawa-ketawa gengs Semuanya ibrit Langsung teriak Pecah suaranya Namun masalahnya Posisinya mereka Itu kan lumayan jauh Dari pemukiman warga Udah di daerah kuburan Dan setelah lari cukup jauh Hingga berada di pemukiman warga Mereka berhenti Dan ngatur suara nih Biar gak berisik Karena sepertinya nenek itu Udah gak ngejar lagi Cuma pas Melihat kanan kiri Kok kita cuman ada bertiga Si Agus nih kemana Cuman ada Gede Dewa mewayan Ya mereka lemes Duh kayaknya Agus ketinggalan Mereka gak sadar Agus nih tadi ikut lari apa gak nih Jangan-jangan dia nge-freeze dong Diem gitu Saking ketakutannya Mereka bingung Mau balik lagi Tapi nyali nih gak berani nih Akhirnya wayan berinisiatif Untuk mengetuk salah satu pintu warga disana Biar bisa membantu mereka mencari Agus Namun hampir semua warga Itu gak ada yang respon Gak pada keluar dari rumah Mungkin karena udah malam juga kali ya Plus itu kan hari nyepi Takutnya mereka mungkin ngiranya Itu yang ngetuk orang apa bukan Jadi gak dibuka pintu Ya masuk akal juga ya Sudut pandang orang-orang yang pada di dalam rumah nih Itu pasti pada deg-degan Dengar kayak Wah siapa tuh yang ngetuk pintu gitu Pada ketakutan Karena gak ada yang respon nih Akhirnya mereka pake HT tuh lapor Ke beberapa pecalang senior Yang mungkin lagi jaga di pos kumpul Nah pas wayan lagi ngomong di HT nih Itu kan minta bantuan Tiba-tiba ada yang respon nih Tapi suaranya kayak mulai keresek-keresek Yang dikira itu suaranya Agus Tapi tau-tau berubah gitu Samar-samarnya kedengeran Kayak sini-sini kekuburan Nenek disini sama temen kalian Gitu gengs di HT Dengar begitu mereka kayak lemes gitu Langsung buru-buru balik ke pos kumpul Karena dirasanya terlalu horror Dan para pecalang senior kan pada gak bales HT ya Jadi mereka langsung nyaparin aja lah kesana Tapi pas sampe di pos kumpul Lah gak ada orang Gak ada siapa-siapa Gak tau udah pada pulang Atau lagi pada ngider ke wilayah lain apa ya Karena udah malem memang Kacau banget ya pokoknya malem itu Mereka nih beberapa kayak udah gak tau lagi nih Harus ngapain lagi Mau mencoba lewat bantuan lewat HP lagi Tapi gak berani Karena takut Nanti jalan-jalan si nenek itu yang jawab Suaranya serem begitu Makanya udah diem aja lah di pos kumpul Mereka berpikir gitu kan Berusaha mencari cara gimana Bisa jemput si Agus Sampai udah lama nih Harusnya kan mereka jaga sekitar Sampai jam 12 Sampai jam 1an aja Tapi kan Agus belum balik-balik Jadi mereka stand by tuh disitu Nunggu siapa tau Ada pecalang senior yang pulang Eh yang balik ke pos kumpul maksudnya Tiba-tiba diliat Memang tuh dari kejauhan Ada orang bawah saya yang terdateng Dikira itu kan pecalang senior balik ya Tapi semakin deket lho 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 itu Agus Tapi walaupun wujudnya Agus Mereka bertiga nih kan kurang yakin nih Beneran Agus apa bukan nih Tapi tau-tau si Agus bilang Kalian dari mana sih Kok tadi pada malah lari Masuk ke dalam kuburan Aku gak berani ikut Jadinya aku lari tuh ke arah desa Ngumpet disitu tuh Ya si dewa jawab Hah siapa yang pada lari ke arah kuburan Kami lari ke arah desa juga kok Tapi pas sampe kamu udah gak ada Makanya kita bingung nih Mau nyariin kamu Jadi sudut pandangnya Agus Waktu dia senterin nenek-nenek itu Dan tau-tau nenek nyamperin Kan pada kaget tuh pada mencar Nah dia ngeliat temen-temennya itu Kayak masuk ke arah kuburan Yang makin dalem Padahal Agus udah teriak Ngapain kesana gitu Cuma diliat pada cepet banget gitu Larinya ke dalam Sementara si Agus Ke arah sebaliknya Yang menurut perkiranya Dia adalah rumah warga Padahal ternyata Dia yang masuk ke dalam Daerah kuburan Nah tapi dipandangannya dia Waktu lagi teriak-teriak Kan lagi di rumah warga nih Eh ada yang buka pintu Yang bukain tuh Nenek-nenek sama kakek-kakek wujudnya Ya keliatannya sih manusia Makanya dikira si Agus Yaitu manusia Si Dewa nanya Lah kalau bener lu ke perumahan warga Rumah yang mana emang Maksud lu yang bukain pintu Soalnya kan mereka semua Sempet ya ngetokin semua pintu Nggak ada yang bukain Si Agus bilang Itu yang pintunya warna biru Yang dikeselokan Si Wayan jawab Loh itu kan rumah Pak Kantun Pak Kantun yang petani itu loh Kok di rumah itu ada kakek-kakek Nenek-nenek Kayak nggak ada orang Pak Kantun Tinggal sendirian Ya tapi kan Agus bilang Yakin nggak orang dia manusia Kok bukan setan Wayan tetap kayak Nggak percaya nih Pintu biru yang dikeselokan Maksudnya kan Yang banyak tanaman anggrek itu Di depannya kan Iya iya yang itu Lah iya itu rumahnya Pak Kantun Gus Dia tinggal sendirian Terus ngapain kamu di dalam sana Ya nupang sembunyi Sama dikasih minum Karena aku ngos-ngosan Si nenek nanya Rumah kamu dimana gitu Katanya kok malah-malah menyempik gini Sampai ke daerah sini Terus kamu kasih tau gitu Rumah kamu dimana Iya Emang kenapa Aduh Gus Gus itu bahaya Harusnya jangan dikasih tau Soalnya orang-orang yang bisa ngelayak itu Kalau misalkan ketahuan Mau nadi atau berubah Mereka nih akan balas dendam Dengan mencari asal kita dimana Jadi biasanya Orang-orang yang ada itu Cepat atau lambat Akan ke rumah orang yang mergoki Atau ngeliat dia Dengan meminta sesuatu Yang gak jelas Biasanya minta cabai Bawang Dan lainnya Ya pokoknya Gus ya Nanti kalau ada orang aneh Yang minta-minta begitu Ke rumah kamu Kamu gak kenal Sama orang itu Jangan pernah dikasih Bisa celaka kamu nanti Agus yang mendengar Penjelasan wayang kayak gitu Kayak ngangguk aja Sambil ketakutan Bener gak sih yang dilihat tadi Yukan manusia Ya untung aja dia bisa Sampai balik ke pos ya Nah setelah agak sumbu Mereka bergegas tuh Pulang ke rumah masing-masing Udah Agus udah ketemu nih pokoknya Dan Dewa pas sampai rumah Langsung tidur kecapean Tapi waktu tidur Si Dewa dimimpi Mimpinya hampir sama Kayak kejadian yang dialami tadi Karena mungkin masih keinget banget kali ya Cuma di mimpinya itu Dia sama yang lain Waktu ngeliat si nenek Itu pada gak lari Mereka diem doang sama matung Karena emang gak bisa gerak Gak bisa lari Sampai-sampai Pas neneknya ke arah mereka Ya mereka Diem doang itu ketakutan Alhasil si nenek itu Menjilati wajahnya Agus Langsung merindingan ketakutan si Dewa ya Tapi saat itu pun juga Dia terbangun nih Dan pas liat jam Masih setengah tujuh Jadi kayak baru tidurnya Sebentar banget sih dia Mau lanjut tidur lagi kayak Gak bisa Padahal mata masih ngantuk ya Akhirnya dia keluar kamar nih Mau ngambil minum Yang ternyata bapaknya udah bangun Curhat lah si Dewa Tentang kejadian semalam Tapi bapaknya malah gak percaya Dan bilang kayak Alah kamu ngarang cerita aja Padahal kan semalam kayak Kejadiannya bener-bener menakutkan ya Nah karena itu Si Dewa yaudah gak cerita Ke siapa-siapa Takutnya gak dipercaya Hari itu pokoknya Dewa ini tuh Di rumah aja Sembari melakukan beberapa doa Dengan keluarganya Nah besokannya Ada kabar Kalau katanya Agus sakit Badannya panas Sampai harus dilahirkan Ke rumah sakit Malah sampai dirawat Sekitar 3 harian gengs Tapi sebenernya Pada hari ketiga Kondisinya tuh sudah membaik Dan mau dibawa pulang kan Sama keluarganya Namun tak dia berkata lain Pas udah siap-siap mau pulang nih Eh kondisinya Toto drop lagi Dan Agus malah Meninggal dunia gengs Karena kalau dari medisi Dibilang katanya Agus Karena demam berdarah DPD Kasiat aja kayak gak ada gejala Mau demam berdarah juga Kok Toto kondisinya langsung drop Parah mendarah begitu Dewa sama yang lain sempet mikir Apa ini ada hubungannya Waktu malam nyepi kemarin Cuma mereka gak berani cerita Selain karena takutnya dipercaya Keluarga Agus ini juga masih berduka gitu Karena nangis terus Ditambahkan memang sudah didiagnosis Sama dokter katanya DPD Jadi yaudah Mereka gak mau kayak bikin rumor Atau cerita Yang aneh-aneh kepada meniang Agus Tapi setelah Agus dimakamkan Ternyata pihak keluarga Sebenernya juga curiga Cuma sama-sama Maka yang gak nanya atau gak bilang Kedewa sama temen-temennya Jadi sama Diam-diaman nih Komunikasinya gak bagus Karena ternyata Ketika si Agus lagi dirawat nih Di rumah sakit Di rumahnya dia Itu ada bibi yang stay jaga rumah Soalnya kan orang tuanya Pada ngerawat Agus di rumah sakit Yang nungguin Nah tau-tau di rumah itu Kata si bibi nih Ada nenek-nenek yang dateng Bilang mau minta lengkuas Sama kunyit Buat masak Nah si bibinya itu Gak mikir aneh-aneh Walaupun nenek situ Katanya ya gak pernah dia lihat Tapi mungkin ya Neneknya siapa gitu kan Di rumah mana gitu Baru dateng Intinya dikasih lah itu Sama si bibi Lengkuas sama kunyit Yang diminta sama nenek Tapi sebelumnya Si Agus ini Udah cerita Kayak ibunya Sebelum dilarikan ke rumah sakit Kayak si Dewa tuh Cerita ke bapaknya Mengenai kejadian di malam nyepi Cuma ke bibinya Soalnya bibinya itu Semacam ART cabutan Yang bisa dipanggil ke rumah gitu Gengs Buat jagain rumah Kan 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 kosong Perkara Agus tiba-tiba drop Dan harus dilarikan ke rumah sakit Orang tuanya pada panik lah Gak kepikiran cerita begitu ke bibi Waktu itu orang tuanya juga Gak terlalu nganggepin Ceritanya si Agus kan Sama kayak bapaknya Dewa Nah tapi Waktu Agus sudah meninggal Si bibinya kan cerita kan Sempet ada nenek-nenek kesini Begitu minta gini-gini-gini Saya kasih nih bahan-bahannya Maksudnya si bibi Cuman kayak ngelapor Ini bahan-bahan lengkuas sama kunyit Barang-barangnya si bibi ya Sopan aja gitu lapor Tapi kan orang tuanya Dengar begitu curiga Loh kok bener Ada nenek-nenek dateng gitu Kayak ceritanya Agus Diwanti-wanti mawayan Dan abis kejadian itu Kondisinya Agus tidur rumah sakit Emang bener drop Sampai meninggal Makanya baru abis itu Orang tuanya Agus Nanya dan cerita ke Dewa Mengenai perihal ini Dicocokin Loh kok cocok Kejadiannya kok kayak sama Kejadian gitu loh Namun ya semuanya udah terlanjur Udah kejadian Kejadian mulu kita ngomongin tadi Yang akhirnya orang tuanya Agus Juga udah berpasrah Pokoknya mereka mendoakan Anaknya sekarang bisa Tenang disana So itu gengs Pengalamannya Dewa Patroli di malam nyepi Yang dia tinggalnya Di pelosok Bali Yang mana itu menjadi Momen terhorror Dan tersedih juga Di hidupnya ya Karena kehilangan satu temennya Pokoknya Dewa selalu mendoakan Semoga kawannya Agus Bisa tenang sekarang Ya terima kasih banyak ya Buat ceritanya ya Maaf-maaf Kalau ada salah-salah kata Disini kita juga tidak ingin Menyinggung siapa-siapa Yang gak ada maksud Dimana hari nyepi itu Sebenarnya hari yang sakram Ibarat kata ini lagi Kedapetan Ketemu sama makhluk Begituan aja lah Yang gak jauh beda Kalau lagi ngeronda Terus tau-tau Ngeliat ada ape Ada ape gitu kan Siapa yang nyangka Nah buat temen-temen yang balik Juga boleh dong Komen-komen di bawah Hal horor apa Yang pernah kalian alami Di daerah kalian Jadi pengen kebalik juga Kita udah lama balik Nggak liburan kebalik nih Yaudah Sampai jumpa lagi ya Di teman cerita selanjutnya Dan kalau kalian mau kirim-kirim Langsung ke email ini Assalamualaikum Sampai jumpa lagi ya Assalamualaikum